Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fendi Haris di channel Fars Entertainment. Oke, di video kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial dan berbagi pengalaman gimana sih caranya menulis dan menambahkan kata kunci YouTube yang paling banyak dicari 2021. Tentu ini sangat bermanfaat bagi kalian di channel gaming, terus ada juga cover lagu, terus ada musik, dan channel-channel sebagainya. Nah, sebenarnya kata kunci ini bisa kalian reset menggunakan TubeBuddy dengan cepat. Namun, saya kali ini akan memberikan tutorial gimana caranya menggunakan video-video yang meledak, terutama bagi kalian yang memiliki video yang sudah boom, ya, yang sudah boom, dan tentu menggunakan YouTube Studio. Kita coba obrakabrik YouTube Studio kalian untuk mereset kata kunci dan setting kata kunci yang tepat di 2021 ini. Oke, kita menuju tutorialnya, dan silahkan simak sampai tuntas. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan, yaitu pertama kali, yaitu mengunjungi YouTube Studio, yaitu di studio.youtube.com. Kalian bisa menggunakan laptop, dan di sini saya menggunakan laptop. Sebenarnya kalian bisa menggunakan handphone kalian, dan juga komputer kalian di rumah kalian. Namun di sini saya menggunakan laptop, karena tentu tidak terbatas ya dalam menganalisa channel-channel kalian. Oke, kemudian kalau misalkan sudah masuk, silahkan pilih konten di bagian sini, di bawah dashboard, kita pilih konten. Dan juga kita di sini akan dihadapkan dengan menu upload live postingan. Kemudian di sini ada filter, kita tekan filter. Nah, di bagian ini ada deskripsi, terus dibuat untuk anak-anak, ada judul, ada klaim hak cita, ada monetisasi, ada pembatasan usia, ada penayangan, dan visibilitas. Oke, kita menuju ke penayangan. Nah, di bagian ini sebenarnya kalau misalkan kalian sudah memiliki view yang meledak, biasanya itu akan banyak sekali ya. Ada yang dari 5.000 view, terus ada 10.000 view, ada 100.000 view, hingga jutaan. Tentu saya akan menggunakannya, contohnya yaitu di 5.000 view, untuk memfilter video-video mana yang akan kita naikkan tentunya ya. Kalian juga bisa memilih filter, kalau misalkan video kalian baru meledak di seribu, tergantung kalian untuk membidik kata kunci tersebut. Nah, di sini saya memilih yang angka filter yaitu 5.000 dengan mengetikan angka 5.000. Kemudian di sini ada terapkan, kita pilih terapkan. Oke, kalau misalkan sudah masuk pada terapkan, kita bisa melihat sendiri di sini ada 10.000 view, ada 18.000 view, ada 7.200 view, 5.000 view, dan juga kita ambil contoh di sini, kita ambil contoh di bagian sini yang view-nya masih 6.945. Oke, kita di bagian sini kemudian menuju ke tab analytics, karena di situ akan mengetahui rahasia-rahasia bagaimana cara setting kata kunci yang populer 2021, yang bisa kalian kaitkan terutama di video-video baru kalian. Oke, setelah masuk pada bagian ini, di sini juga akan dihadapkan pada banyak metrik atau menu yaitu ringkasan, ada jangkauan, kemudian ada interaksi, ada penonton, dan pendapatan. Oke, kita menuju ke jangkauan. Silahkan pilih jangkauan. Nah, kalau misalkan sudah kelihatan jangkauan ini, langkah selanjutnya itu silahkan kalian untuk scroll ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini kalian akan menjumpai tayangan kalian dan berapa yang direkomendasikan. Kalau misalkan di sini ada 24,8% dari YouTube merekomendasikan konten Anda, dengan jumlah tayangan 58.800. Oke, kemudian gimana sih caranya untuk men-setting atau meriset kata kunci yang populer 2021 di video ini? Sehingga kalian itu bisa untuk membuat keterkaitan antara video-video baru kalian. Silahkan kalian scroll ke bawah. Nah, di bagian sini ada penelusuran YouTube. Kita akan mengoptimalkan penelusuran YouTube karena di sinilah letak untuk kunci, rahasia kunci, rahasia kunci untuk bagaimana video-video kalian yang baru itu dapat meledak. Oke, di sini kan sudah diberikan kata kunci dari YouTube studio itu sendiri. Jadi, kemudian kita coba pilih selengkapnya untuk melihat lebih lanjut kata kunci tersebut. Oke, kita tekan selengkapnya. Dan kita akan dihadapkan pada diagram-diagram yang naik turun. Ada, ya seperti ini, naik turun. Di mana letak kata kunci tersebut untuk kita optimalkan? Di sini ada banyak pilihannya. Nah, seperti contohnya ini, cara menghilangkan iklan di YouTube. Terus ada cara menghilangkan iklan di YouTube 2020. Terus ada cara blokir iklan di YouTube Android. Cara blokir iklan di YouTube. Dan cara menghilangkan iklan di YouTube. Oke, kita ambil 5 kata kunci saja untuk kita optimalkan. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah silahkan kalian ke... Kita ambil dulu 5 kata kunci tersebut. Kemudian kalian menuju Word atau Notepad. Di sini saya menggunakan Word ya. Dan kita pindahin aja kata kunci tersebut. Kita coba ambil 5 kata kunci yang akan kita optimalkan di bagian sini. Oke, kita ada 2. Kemudian berikutnya kita coba copy lagi. Dan kita coba semuanya. Namun di sini kita ambil 5 contoh saja ya. Sebenarnya kalian bisa memodifikasi nanti di bagian kreativitas kalian untuk mencoba banyak kata kunci di sini yang ditawarkan oleh YouTube itu sendiri. Oke, kalau misalkan sudah masuk di bagian sini. Kita sudah menemukan 5 kata kunci ya. 5 kata kunci yang akan kita bidik. Gimana caranya untuk saat kita mencoba untuk memasukkan video baru. Kita juga membidik kata kunci ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tentunya sebelum mengupload sebuah video. Kita coba untuk membuat judul ya kan. Seperti biasa. Dan gimana caranya untuk membuat sebuah judul yang mengandung kata kunci ini. Silahkan kalian modifikasi sesuai pikiran kalian. Di sini saya coba memberikan contoh yaitu misalkan cara menghilangkan dan blokir iklan di YouTube Android 2021. Berhubung saat ini adalah tahun 2021. Kita coba memakai judul ini. Oke, apakah judul ini sudah tepat? Saya rasa ini sudah tepat karena sudah mengandung semua kata kunci di atas. Seperti apa contohnya? Nah, di sini kalau misalkan kita melihat kata kunci cara menghilangkan iklan di YouTube. Tentunya di bagian judul juga tertera ya. Cara menghilangkan iklan di YouTube. Berarti kata kunci yang pertama itu sudah masuk. Kemudian cara blokir iklan di YouTube Android. Kata kuncinya juga masuk ya di sini. Cara blokir iklan di YouTube Android. Oke, sampai langkah-langkah semuanya itu dilakukan dan semuanya masuk pada judul ini. Kemudian kalau misalkan sudah membuat judul ini, tentu kita akan membuat deskripsi yang juga mengandung kata kunci-kata kunci di atas. Contohnya bagaimana? Kita harus membuat secara organik atau alami yang misalkan seperti ini. Cara menghilangkan iklan di YouTube menggunakan handphone Android 2021 yang baik dan benar. Sehingga iklan tersebut bisa hilang dan mudah. Oke, di bagian deskripsi kita coba memberikan contoh seperti ini. Nah, sebenarnya kalian bisa mengotak-ngatik sesuai dengan pikiran kalian. Dan di sini saya mencoba membuat sesuai pikiran saya yang langsung secara otomatis ya. Nah, kita coba lihat apakah mengandung kata kunci. Tentu ini yang mengandung kata kunci. Suatu contoh yaitu cara menghilangkan iklan di YouTube. Di sini sudah ada cara menghilangkan iklan di YouTube. Oke, yang pertama sudah masuk pada kata kunci ya. Pada bagian deskripsi. Kemudian yang kedua, cara blokir iklan di YouTube Android. Cara menghilangkan iklan di YouTube menggunakan handphone Android. Nah, di sini ada Android 2021. Nah, itu adalah caranya. Gimana caranya untuk memberikan deskripsi yang tepat saat mengupload video. Nah, kemudian pada bagian tags. Saat sebelum mengupload, itu akan dihadapkan pada tags ya. Tags-tags. Kita bisa memasukkan juga tags ini. Sehingga ada keterkaitan antara kata kunci ini dengan video-video yang akan kalian upload. Kemudian langkah berikutnya adalah jangan lupa juga untuk men-setting kartu. Ya, setting sebuah kartu atau layar akhir. Oke, dalam hal ini berarti saya harus memasukkan. Nah, bagian ini ya. Jadi, saya harus memasukkan video yang telah saya coba analisa. Ya, itulah caranya. Gimana caranya untuk membuat keterkaitan antara video-video baru kalian. Sehingga kalian itu bisa mengoptimalkan kata kunci yang berada di YouTube studio tersebut. Oke, jadi disini sumber trafik penelusuran YouTube itu sangat penting ya. Terutama bagi kalian yang kontennya konten gaming. Terus juga ada konten cover lagu. Ada musik dan konten-konten sebagainya. Dengan begitu, kalian tidak sembarangan dalam mengupload sebuah video. Karena dengan cara ini kemungkinan besar optimasi kalian itu akan berhasil. Dan tentunya akan keterkaitan. Kalau misalkan Dan Jesse, YouTuber terkenal itu bilang, Ini adalah strategi gendong ya. Strategi gendong. Jadi, kita itu digendong oleh konten yang telah meledak view-nya. Sehingga akan terbantukan juga di bagian SEO-nya. Oke, itu yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Mengenai bagaimana caranya menulis dan menambahkan kata kunci YouTube yang populer di 2021. Nah, buat kalian YouTuber pemula, silahkan jika ingin mengembangkan channel kalian untuk mendukung channel Fars Entertainment dengan menekan tombol subscribe di bawah ini. Dan juga nyalakan loncengnya di bawah ini. Oke, saya Fendi Haris undur diri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula.